Perseteruan Youtuber Ria Ricis dengan artis Bunga Zainal semakin memanas. Keduanya pun saling sindir di media sosial. Kejadian berawal saat Bunga Zainal mengaku tidak disapa balik Ria Ricis saat bertemu di suatu acara. Dal unggahannya di Instagram story, Ria Ricis pun menyindir Bunga Zainal dengan menulis aku sudah senyum. Ria Ricis juga mengunggah beberapa fotonya yang tampak senyum terpaksa. Kemudian, Bunga Zainal tak tinggal diam. Ia kembali menyentil Ria Ricis dengan story-nya di Instagram. Katanya gak mau nyetil. Tapi di lift, di Youtube sampai judulnya aja pake judul, aku sudah senyum, ungkap Bunga Zainal. Bunga Zainal pun menyindir fans Ria Ricis yang barbar karena tak terima idola mereka disentil. Bahkan fans Ria Ricis menyerang Bunga Zainal di medsos. Disentil balik fansnya barbar. Dibilang aku yang nyenggol duluan. Padahal dari kemarin lift aja nyenggol muluk. Konten judulnya nyenggol muluk. Iya deh si paling silen, sebutnya. Tak hanya itu, Bunga Zainal juga menyindir bahwa tim dari Ria Ricis menyeret-nyeret Benings Clinic di permasalahan mereka. Diketahui Ria Ricis dan Bunga Zainal merupakan brand ambasador dari Benings Clinic. Oh ya timnya hubungan manajer aku ya. Jangan timnya hubungi Benings Clinic. Soalnya mereka gak ada urusannya. Kan manajer aku juga mantan manajer suaminya. Pasti kenal dong, urainya. Bahkan, Menurut Bunga Zainal, Tim Ria Ricis juga membuat grup WhatsApp khusus yang isinya juga orang-orang Benings Clinic. Terus timnya juga gak usah buat grup WA yang isinya orang-orang Benings Clinic semua. Kasian mereka gak tau apa-apa. Kalau mau video gak usah minta ke Benings. Di VIP TikTok sudah banyak berseliweran kok. Pungkasnya. Bunga Zainal menambahkan dengan kejadian ini masyarakat bisa mengetahui bagaimana sebenarnya sifat asli Ria Ricis. Hihihi. Belum aja nih sampai kebuka sifat aslinya. Pelan-pelan juga kebuka. Mungkin dengan kejadian ini bisa membuka sifat aslinya. Tutup Bunga Zainal. Bunga Zainal.